tanggal 20 Maret 2021 ada orderan dari Juragan Isna di Kalimantan Barat yakni cetakan ukurannya ukuran 12 kali 21 pas nih 21 pas nih beliau untuk membuat opak gambir kelihatannya jadi diopak gambir itu menurut saya ini ya cetakannya satu tapi di dalam itu nanti ada bulet-buletan kecil-kecil kayak gitu jadi dalam satu cetakan akan menjadi banyak produk satu kali mencetak dan produk sekitar berapa ya delapan dapat delapan buletan-buletan kecil tapi sebelumnya saya saya selalu mengingatkan bahwa bahannya berbaca antilengket tidak pakai las-lasan kayak gitu ya kan terus pembuatan rapat apa maksudnya agar produknya nanti tipis kayak gitu ini di kompor manual bisa ini di diproduksi di kompor-kompor gas manual itu bisa gagang dari kayu biar adem oke seperti itu terus apalagi ya di ini pakai baja ini masuk ya di nggak lepas oke kita buka aja motifnya untuk lebih banyak nah ini loh ini namanya Pak Gambir ya kan begini Pak Gambir itu dianya itu buletan-buletan jadi nanti adunan ditaruh di titik tengah titik 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 kayak kemarin di produk saya jadi kalau mau melihat produk yang seperti itu ini itu coba dibuka di video di channel YouTube saya yang lain klik proses produksi kayak gitu nanti akan muncul cara produksi yang benar Hai diproduksi rumahan kalau rumahan itu nanti banyaknya 12 cetakan kayak gitu tapi kalau kliknya mesin nanti yang muncul akan mesin Oke kita pahami dulu nah berarti dia itu maksudnya apa namanya atas bawah sama buletnya jadi nanti jadinya kue itu sama bulet-bulet kayak gitu bagus kan nah ini ini kalau dari samping seperti ini oke untuk kamu yang mau saya tutup dulu tidak dikemasi untuk juragan isna yang ada di Kalaman Barat sudah jadi segera dan kirim semoga cepat sampai dan untuk kamu yang modern cetakan kue semprong kue gabit kue gambar umpah simping terus apa nama lagi ada aroma manis dan lain-lain pokoknya ini di sini disinilah tempatnya di udah selogam bisa dapur kutus besoknya kutus selamat menikmati